Pendekar Blon cari jodoh jilid 11. Agar jelas marilah kita kembali lagi pada peristiwa Jenderal Koukiat mengirim peti uang yang akan disumbangkan kepada Jenderal Ui Tekong sebagai tanda ikut berduka cita atas kematian ibu Jenderal Ui Tekong. Karena perbuatan Jenderal Koukiat yang telah menyerang pasukan Jenderal Ui Tekong ketika hendak menyambut kedatangan Panglima Ui Hui, maka Ui Tekong marah dan hendak menyerang Koukiat. Hampir saja terjadi pertempuran sendiri di antara kedua pasukan Beng itu. Untunglah Sugol Huat datang melerai. Kebetulan mama dari Ui Tekong meninggal, maka Sugol Huat menganjurkan Koukiat untuk mengirim sumbangan dan pernyataan berduka cita, agar Ui Tekong luluh hatinya. Untuk melaksanakan pengiriman itu maka Koukiat telah mengundang tujuh benggolan dunia hitam. Maklum suasana saat itu memang gawat, negara sedang dalam peperangan. Ketujuh surat undangan dapat direbut oleh pendekar Huru Hara yang lalu menghadap Koukiat. Tetapi pada saat itu juga muncul seorang jago muda yang menyebut diri bernama Yap HOU dengan membawa enam bulir kepala dari ketujuh benggolan hitam itu. Untuk memustuskan siapa yang berhak mendapat kepercayaan untuk membawa barang antaran itu maka diadulah pendekar Huru Hara dengan Yap HOU. Yap HOU kalah dan pendekar Huru Hara yang diberi pekerjaan mengantar barang kepada Jenderal Ui Tekong itu. Tetapi dasar Koukiat itu seorang Jenderal yang licik, sebenarnya mengantar barang sumbangan kepada Ui Tekong itu hanya suatu formalitas yang bersifat basa-basi saja. Dia takut kepada Menteri Pertahanan Sugowat. Maka di Amdua dia menyuruh Yap HOU untuk mengantar surat dan barang mustika kepada Tai Hak Su, penasehat raja, masuing barang berharga itu tak lain adalah barang yang diantar pendekar Huru Hara. Jelasnya, Yap HOU diperintah. Untuk merampas barang antaran yang dikawal pendekar Huru Hara itu. Sekali tepuk dua lalat, demikian siasat yang direncanakan Koukiat. Dia telah melakukan anjuran Menteri Pertahanan Sugowat untuk mengirim sumbangan kepada Ui Tekong. Tetapi diam dua dia suruh orang untuk merampas barang itu. Sudah tentu dia akan mengatakan bahwa memang dalam suasana negara sedang kacau, banyak sekali pengacau dan perampok meraja lelah. Dia bersih dari tuduhan. Kemudian dia suruh Yap HOU mengantar barang berharga yang dirampas dari pendekar Huru Hara itu kepada Masuing. Memang cerbik dan licin sekali Koukiat mengatur rencana. Tetapi perhitungannya meleset. Secara tak diduga duca, peti yang berisi emas permata dan uang itu telah ditukar oleh Lili Hoa, seorang wanita cantik yang menjadi gundik kesayangan Koukiat. Lili Hoa itu sebenarnya gundik dari Liti An Ong, seorang hartawan yang termasyur dermawan di kota Khai Hong. Mengapa Liti An Ong mempersembahkan gundik kesayangannya kepada Jenderal Koukiat? Ternyata Liti An Ong mendengar bahwa entah dari mana asalnya, ternyata setelah pasukan kerjaan Beng mundur dari ibu kota Pakia Jenderal Koukiat meriliki sebuah pusaka Giyoksai atau Singa Kumala. Dalam mustika Singa Kumala itu tersimpan sebuah peta dari rahasia tempat penyimpanan harta karun dari Cugoan Chiang, pendiri kerajaan Beng. Setelah dapat memikat hati Koukiat maka berhasillah Lili Hoa untuk mencuri mustika Giyoksai itu. Wanita itu segera menghubungi Liti An Ong. Liti An Ong tahu. Kalau dia datang ke tempat Jenderal Koukiat, tentulah dia yang akan dituduh apabila Jenderal itu tahu bahwa mustika Giyoksainya hilang. Kebetulan sekali Liti An Ong mendengar kabar bahwa Koukiat hendak mengirim barang sumbangan kepada Jenderal Ui Tekong. Dia lalu memberi perintah kepada Lili Hoa supaya menyelundupkan mustika Giyoksei itu ke dalam peti. Nanti dalam perjalanan, Liti An Ong yang mencegat dan merampas barang antaran itu. Liti An Ong memang berhasil. Tetapi sial sekali. Bute Sien Kun muncul dan dapat merebut Giyoksei itu dari tangannya. Seperti yang direncanakan Jenderal Koukiat maka Yap HOU dengan membawa beberapa prajurit memang hendak merampas peti. Tetapi dia terlambat. Peti itu telah ditukar oleh pengemisakti Wisin Kei dengan tanah dan harta berharga dalam peti itu telah dikuras Wisin Kei untuk dibagi-bagikan kepada rakyat yang terserang bahaya kelaparan. Sekarang mari kita ikut tiap HOU yang menghadap Jenderal Koukiat untuk melaporkan peristiwa itu. Sebenarnya kalau hanya kehilangan harta yang dikirim kepada Jenderal Ui Tekong itu, tentulah Koukiat tidak begitu kelebahkan. Paling dua dia nanti dapat mencari ganti pada rakyat yang kaya, tetapi karena kebetulan dia mengetahui hilangnya mustika Giyoksei maka marahlah dia kepada Yap HOU. Memang setiap berapa hari sekali, Koukiat tentu membuka peti tempat penyimpanan Giyoksei. Dan kebetulan hari itu ketika membuka peti, Giyoksei itu masih ada. Hampir saja dia menutup kembali peti itu. Tetapi entah kenapa saat itu dia seperti merasa ingin sekali untuk memeiksa Giyoksei itu. Ia mendengar kabar bahwa Giyoksei itu tersimpan rahasia harta karun dari Baginda Bengtai Chou, Cugoan Chiang, tetapi sampai berulang kali diteliti, belum juga ia dapat menemukan rahasia yang menunjukkan tulisan atau peta tempat penyimpanan harta karun. Maka diperiksanya lagi Giyoksei itu dengan teliti. Alangkah kejutnya ketika mendapatkan bahwa Giyoksei itu bukan lagi terbuat daripada kemala melainkan dari gelas biasa. Koukiat segera menihitahkan pengawalnya untuk menangkap Lili Hoa karena hanya Gundit itu yang tahu rahasia tempat ia menyimpan Giyoksei. Tetapi walaupun disiksa, Lili Hoa tetap tak mau mengaku. Lili Hoa dijebloskan dalam tahanan tetapi dia berhasil minggat. Sebelumnya dia meninggalkan surat T bahwa Giyoksei itu memang dia yang mengambil dan diselundupkan dalam peti barang antaran kepada General Ui Tekong. Itulah sebabnya maka Koukiat marah sekali ketika mendengar laporan Yap Hau bahwa peti itu hanya berisi tanah, tak ada mustika Giyoksei. Yap Hau heran mengapa General itu marah besar kepadanya sehingga hampir saja dia dibunuh. Ciyangkun, aku tak tahu apa yang salah padaku, katanya kepada Koukiat. Memang peti itu hanya berisi tanah pasir dan tak terdapat lain barang. Goblok bentak Koukiat, mengapa engkau sampai terlambat sehenggit peti itu sudah dilampas lain orang dan diganti dengan tanah pasir? Ya, karena aku tak menyangka bakal terjadi peristiwa semacam itu, kata Yap Hau. Kalau Ciyangkun menghendaki supaya aku mengganti uang antaran itu, aku sanggup tetapi aku minta tempo satu bulan. Tidak perlu, kata Koukiat yang agak tenang, yang penting engkau harus menyelidiki siapakah yang telah mendahului engkau untuk merampas isi peti itu. Kemudian laporkan kepada aku. Yap Hau menyanggupi. Sekeluarnya dari gedung kediaman Koukiat, dia berpikir, aku harus mencari pendekar huru hara untuk mencari keterangan kepadanya tentang peti itu. Tentulah dia tahu siapa yang telah datang lebih dulu dari aku. Kebetulan dia tak perlu membuang banyak tenaga untuk mencari pendekar huru hara karena pendekar huru hara juga hendak mencarinya. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah makan. Ketika dia sedang makan di rumah makan di sebuah kota kecil maka masuklah pendekar huru hara bersama Cian Liji dan Wisin Ki. Pucuk di cinta ulam tiba dua, seru Yap Hau dalam hati seraya berbangkit menyambut ketiga orang itu. Ah, kebetulan sekali engkau datang kemari, katanya kepada pendekar huru hara, aku memang hendak mencarimu. Oh, desuh pendekar huru hara, engkau hendak mencari aku? Aneh, aku juga hendak mencari engkau. Yap Hau tertegun. Sesaat kemudian dia mempersilahkan, mari kita duduk dan bicara yang tenang. Yap Hau minta hidangan lagi berikut tarak wangi. Ketika pesanannya datang, tiba dua timbul pikirannya untuk mencoba kepandayan pendekar huru hara. Kalau dapat ku gertak dengan ilmu kepandayan ku, tentu mudah untuk memaksanya supaya memberi keterangan, pikirnya. Ia menuang arak ke dalam sebuah cawan lalu dilemparkan ke arah pendekar huru hara yang duduk di hadapannya, Leontai Hiap, silakan minum. Cawan arak itu melayang, terbang ke arah pendekar huru hara, Ah terima kasih, tak perlu sungkan, sahup pendekar huru hara seraya ulurkan tangan menyambuti. Ja, melihat itu Wisin K hendak mencegah. Ia tahu bahwa Yap Hau telah menggunakan lewekang tinggi untuk melontarkan cawan berisi arak itu. Cawan berisi arak yang dibayangkan kepada orang itu, mengandung beberapa keanehan. Ada yang apabila disambuti, cawan terus pecah. Ada yang araknya mencurah, ada yang cawan itu lolos dan lain dua menurut kehendak si pelontar. Sudah tentu juga menurut tinggi rendahnya iwekang dari pelontarnya. Oleh karena itu maka Wisin K terkejut ketika melihat pendekar huru hara mengulurkan tangan menyambuti cawan. Ia kuatler pendekar huru hara mendapat malu karena dipermainkan Yap Hau. Tetapi sebelum pengemis sakti itu sempat meneruskan kata-katanya, tangan pendekar huru hara sudah menyambuti cawan. Uh, tumpah, teriak pendekar huru hara pada saat tangannya memegang cawan dan arak itu terus tumpah. Terdengar suara orang tertawa mengejek tetapi tiba dua tawa itu berhenti, berganti dengan desuh kejut. Ih, tanda petik. Ternyata pendekar huru hara telah melepaskan cawan. Cawan meluncur lebih cepat, ke atas meja dan tepat dapat menampung arak yang tumpah itu. Sernua masuk ke dalam cawan lagi, tak ada setetespun yang tumpang ke meja. Orang yang tertawa itu tak lain adalah Yap Hau. Ia mengira pendekar huru hara tentu akan meringis malu tetapi dia sendiri yang terbeliak kaget. Ah, arak yang harum sekali, seru pendekar huru hara seraya meneguk cawan arak. Setelah habis, dia pun mengambil poci arak dan dituangkan ke dalam sebuah cawan lalu dilemparkan ke arah Yap Hau. Terimalah ini, aku juga harap mempersembahkan arah kepadamu. Yap Hau, bahkan Qian Liji dan pengemis Wisin Keter beliak ketika melihat layang cawan itu. Cawan itu tidak melayang seperti cawan yang dilemparkan Yap Hau, melainkan berputar-putar jungkir balik seperti roda. Namun tak setetespun arak dalam cawan itu yang menetes keluar. Celaka, dia melontar dengan luekang yang istimewa, diam dua Yap Hau mengeluh, kalau kusambuti mungkin dia nanti akan menggunakan iwekeng sakti untuk mempermainkan aku. Namun kalau tak kusambuti, aku pasti akan ditertawakan. Tanda petik. Daripada ditertawakan, lebih baik dia menyambuti saja. Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam maka dia segera menyambut cawan itu. Uh, ia mendesuh dalam hati. Mukanya yang tegang pun berubah menjadi merah. Ternyata waktu disambuti, cawan itu tak mengandung tenaga sakti suatu apa, tetapi seperti cawan biasa saja. Yap Hau terkejut karena mengetahui bahwa pendekar huru harat telah menguasai ilmu lwekeng tataran tinggi, dapat dipancarkan dan ditarik menurut sekehendak hatinya. Setelah mengetahui kepandayan luekang lawan, Yap Hau tak berani melanjutkan permainan mempersembahkan cawan arak lagi. Tetapi untuk merebut kembali kehilangan muka itu, dia masih hendak mencoba kepandayan Cian Liji. Ia menuang arak ke dalam sebuah cawan dan dilontarkan ke arah kakek pendek itu, herap Cian PWSUK menerima persembahan arak ini. Cian Iiji tertawa. Tanpa mengucap sepanah kata pun, dia terus menyambuti cawan arak itu. Tetapi tidak menggunakan tangan melainkan langsung dengan mulut. Dia menyedot arak dalam cawan itu sampai habis. Jika Yap Hau terkejut menyaksikan kepandayan kakek pendek yang sedemikian luar biasa adalah pendekar haru-hara gembira sekali, bagus, paman, serunya memuji. Aku pun juga harus mengaturkan arak kepadanya, Cian Liji menuang arak ke dalam sebuah cawan lalu dilemparkan ke arah Yap Hau. Waktu Yap Hau menyambuti, tiba dua cawan itu pecah dan isinya menuang ke baju Yap Hau. Saat itu Yap Hau benar dua tak berani lagi melanjutkan permainan itu. Demikian setelah selesai minum maka berkatalah Yap Hau, Liantai Hiap, aku hendak mohon keterangan kepadamu. Soal apa? Soal isi dalam peti yang engkau antar itu. Oh, bagian yang mana karena peristiwanya terjadi berturut-turut. Soal mengapa tiba dua isi peti itu berganti dari uang dan harta berharga, menjadi tanah pasir. Siapakah yang menukarnya? Aneh, gumam pendekar huru-hara, aku hanya menerima pekerjaan dari Jenderal Koukiat untuk mengantar peti itu kepada Jenderal Ui Tekong. Tentang apa isinya, aku tak tahu sama sekali. Bukankah isinya hanya tanah pasir saja, tanya Yap Hau. Ya, apa engkau percaya kalau Jenderal Koukiat akan mengantar peti berisi tanah kepada Jenderal Ui Tekong? Soal itu, aku tidak memeriksa lebih dulu apa isinya, ternyata isinya tanah, Yap Hau memberi penegasan. Benar, tiba dua wisien kei menyahut, memang isinya tanah. Oh, bagaimana Lopeh tahu karena aku yang membuka? Yap Hau terkejut, Lopeh berani membuka. Ya, karena aku telah mengetahui suatu peristiwa yang tak kujangka sangka. Yap Hau makin tertarik dan mendesak agar pengemis sakti itu menceritakan apa yang diket, ahwinya. Wixien Kai pun lalu menuturkan semua peristiwa yang telah dilihatnya. Yang mengobrak abrik peti itu adalah Tian Ong. Dia mendapatkan sebuah benda tetapi di tengah jaandia dicegat oleh orang dan yang itu berhasil merebut benda itu. Apakah nama benda itu mereka menyebut Giyoksei, Giyoksei Singa Kemalaya? Benda apakah itu? Entah, kemungkinan besar sebuah mustika yang jarang terdapat dalam dunia. Entah mengandung khasiat yang ajaib untuk menambahkan tenaga kepandayan. Entah karena harganya yang tiada taranya. Entah karena berhasiat menyembuhkan segala macam racun. Pokoknya, sebuah mustika yang tiada keduanya dalam dunia ini. Oh, mungkin, diam dua Yap Hau teringat bahwa General Kokya tak mengatakan benda itu kepadanya. Kemungkinan karena khawatir dia nanti akan mengambil barang itu sendiri. Lalu siapakah yang mencegat Litian Ong? Tanyanya pula. Dia mengenakan kain penutup muka sehingga sukar diketahui. Tetapi Litian Ong sempat menyebut namanya. Titik. Tanda petik. Siapa teriak Yap Hau karena tegang? Bute Sin Kuu. Hai, Bute Sin Kun Yap Hau melonjak dari kursinya. Wisin K. mengiakan. Tampak Yap Hau termenung-menung sampai beberapa saat. Kemudian dia duduk lagi. Apakah engkau kenal dengan Bute Sin Kun? Tiba dua pendekar huru hara bertanya. Pernah mendengar namanya tetapi belum kenal orangnya, Sahut Yap Hau. Hektometer, desuh pendekar huru hara. Kudengar Bute Sin Kun pernah mempunyai seorang murid. Apakah engkau tahu tiba dua pula pengemis Wisin? K. bertanya. Diam dua pengemis itu melirik tajam kepada Yap Hau. Tidak, Sahut Yap Hau, Bute Sin Kun tak punya murid. Setelah mendapat keterangan dari Wisin P. wei, kata pendekar huru hara, Hendak kemanakah engkau? Mencari litian Ong. Mencari litian Ong pendekar huru hara heran, Bukankah dia sudah tak menyimpan benda mustika itu lagi karena sudah direbut Bu Ite Sin Kun? Aku ingin mendapat keterangan yang jelas tentang benda itu. Kalau sebuah mustika, lalu musyika apa saja? Jawab Yap Hau. Bagaimana kalau kita menyertai mu ke sana? Tanya pendekar huru hara. Ya, kalau litian Ong menyangkal, aku dapat menjadi saksi, tambah Wisin K. Baik, Yap Hau menerima tawaran itu. Setelah selesai makan dan membayar kening, mereka lalu berangkat ke kota Hai Hong. Lewat tengah hari mereka tiba di sebuah hutan. Tiba dua pendekar huru hara minta berhenti, kita beristirahat dulu di sini. Loh, kenapa? Apa engkau lelah? Kita harus cepai dua berjalan agar sebelum matahari terbenam sudah tiba di kota Holing, kata Yap Hau. Bukan karena lelah melainkan aku hendak bicara kepadamu, jawab pendekar huru hara. Soal apa terpaksa Yap Hau berhenti? Kalau tak salah, ku perhatikan engkau terkejut kegembira waktu melihat aku masuk ke dalam rumah makan tadi, benar bukan? Hektometer, lalu? Dengan begitu jelas engkau memang mengharap dapat bertemu dengan aku atau bahkan memang hendak mencari aku, kata pendekar huru hara. Ya, akhirnya Yap Hau mengakui. Mengapa? Karena hendak meminta keterangan siapakah yang lebih dulu datang sebelum litian Ong mengambil benda mustika itu dari peti yang engkau kawal. Oh, desuh pendekar huru hara, dan bukankah Hwi Chiampu sudah menjelaskan hal itu? Yap Hau mengangguk. Ketahuilah, Bung, kata pendekar huru hara pula, aku sendiri sebenarnya juga hendak mencari engkau. Engkau? Mau apa Yap Hau terkejut? Mau meminta keterangan di manakah aku dapat menemui Bute Sin Kun? Yap Hau terkejut tetapi sesaat kemudian ia tenang kembali, aneh, mengapa bertanya kepadaku? Karilah sendiri saja. Pendekar huru hara gelengkan kepala, sukar. Kecuali engkau mau memberi petunjuk di mana tempatnya. Bung, jangan bergurau. Siapa yang bergurau? Aku omong dengan sungguh dua, aneh, mengapa engkau besertanya kepadaku? Karena engkau lah murid Bute Sin Kun itu. Yap Hau terkejut sekali, tidak. Aku buka muridnya dosa bagi seorang persilatan, pertama kali dia berhianat kepada perguruannya. Kedua kali menghina gurunya. Dan engkau ini berdosa karena menghina gurumu. Heh, heh, mana aku menghina guruku? Apa namanya murid yang tak mau mengakui gurunya itu kalau bukan menghina? Merahmu Kayab Hau. Kalau aku tetap menyangkal tanyanya terpaksa akan ku paksa. Hektometer, engkau hendak main paksa, ya? Sebenarnya aku tak bermaksud begitu asal engkau mau memberi tahu dengan terus terang. Heh, heh, heh. Tiba dua yap Hau tertawa mengejek. Memang pantas kalau engkau hendak main paksa itu. Apa maksudmu pendekar huru hara membelalak? Bukankah engkau mempunyai dua orang kawan yang dapat membantumu untuk menangkap aku? Budak siap, jangan omong semelarangan saja tiba dua cian liji melengking, engkau kira keponakanku itu seorang yang rendah budinya? Hektometer, aku dan pengemis tua ini takkan membantunya dan engkau boleh pilih mau berhadapan dengan siapa? Apa maksudmu seketika berkilatlah Matthew Yap Hau mendengar kata dua kakek pendek itu? Pendekar huru hara hendak mencegah tetapi kakek cian liji sudah mendahului, engkau boleh pilih salah satu dari kami bertiga sebagai lawanmu. Benarkah itu yap Hau serentak berpaling ke arah pendekar huru hara? Pendekar huru hara tahu bagaimana perangai kakek pendek itu. Kalau udah menyangkal, kakek itu tentu marah. Apa boleh buat, ia pun mengiakan saja. Baik, kata Yap Hau, aku senang bermain renain dengan engkau, kakek. Bagaimana kepandaian pendekar huru hara, Yap Hau sudah tahu. Ia merasa tak mampu mengalahkan. Dia pun kena bahwa Kepang itu merupakan suatu perguruan yang terkenal lihai ilmu silatnya. Pengemis tua Wisin Kep tentu hebat juga kepandaiannya. Hanya kakek pendek itu yang tak diketahui asal-usulnya, tentulah yang paling lemah di antara ketiga orang itu. Maka pilihannya jatuh kepada Cian Li Ji. Sebaliknya pendekar huru hara diam dua menghela nafas longgar. Dia tahu bahwa kakek Cian tentu mampu menghadapi Yap Hau. Buda Edan, engkau memilih aku seru kakek Cian Li Ji. Loh, omonganmu tadi sungguh atau juar gertak saja? Balas Yap Hau. Tentu saja sungguh dua, sahut Cian Li Ji maju ke muka, engkau anggap aku tak berani melawanmu, ya? Hektometer, kalau aku tak mampu menampar mukamu sepuluh kai dan gundulmu sepuluh kali, lebih baik aku pulang ke desa saja menjadi petani. Bagus, bagus seru Yap Hau, kalau engkau mampu melakukan itu, aku akan berlutut dari menyebut piaya, engkong, kepadamu. Tidak, tidak sudi. Aku tak sudi mempunyai cucu seperti engkau teriak Cian Li Ji. Habis, engkau minta dipanggil apa? Panggil loya, cuan besar, kepadaku. Kalau tidak mau, aku pun tak mau bertempur melawan engkau. Diam dua Yap Hau gembira. Jelas kakek pendek itu seorang limbung. Ilmu kepandainya tentu tak keruan. Baik, aku bersedia menyebut loya kepadamu sampai seratus kali, tetapi kalau aku menang, bukan hanya engkau tetapi kedua kawanmu itu pun harus pergi dari sini dan tak boleh mengganggu aku lagi. Baik sahut Cian Li Ji tanpa menghiraukan wajah pendekar huru hara yang terkejut dan pengemis wisien kei yang melomo. Yap Hau tak mau membuang waktu. Dia harus menggunakan kesempatan itu agar jangan terjadi perubahan lagi di pihak kakek Cian Li Ji Ji. Kakek pendek, inilah yang disebut Heng Cia Haiko atau Raja Kera mengaturkan buah. Terima dan makanlah buah ini, Yap Hau terus mengirim sebuah pukulan. Ah, kura dua tidak suka buah, lebih baik menyurutkan kepala, seru Cian Li Ji seraya mengempiskan dada ke belakang. Tetapi Yap Hau cepat menebarkan tinju dan berseru, ah, kebetulan kura-kura, aku kepingin makan hatimu. Dia terus mencengkeram ulu hati lawan. Jurus itu disebut Hek Hau Udausim atau Macan Hitam mencengkeram hati. Jangan dong, hati hanya satu, mana boleh engkau ambil. Lebih baik kura-kura mendekam mau bertelur saja. Seru Cian Li Ji seraya berjongkok ke bawah sehingga. Serangan Yap Hau menemui angin. Hiu, kura-kura bandel, bagaimana kalau engkau ku tindih dengan lima gunung seru Yap Hau seraya menghantamkah kedua tangannya ke ubun dua kepala klan Li Ji? Jurus itu disebut Engkau Gak Yak Ting, lima gunung menindih puncak. Wah, 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 lebih baik kura-kura masuk liang saja. Kira Cian Li Ji dan tahu-tahu tubuh kakek yang pendek itu telah menyusup melalui kedua-kedua kaki lawan dan menerobos ke belakangnya. Yap Hau terkejut sekali. Belum pernah selama berpuluh tahun mengembara di dunia persilatan dia berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki gerak sedemikian aneh. Masa selakan kaki dimasuki begitu saja. Pendekar Huruhara tertawa geli, ah, paman, kalau jadi kura-kura, jangan dua nanti bertelur sungguhan, loh. Benar, memang lama dua boyok, pinggang, bisa patah nih, seru Cian Li Ji, habis mau jadi apa? Kau enakan jadi burung, paman. Oh benar, keponakanku. Tetapi jadi burung apa burung kuntul? Burung kuntul? Mengapa burung saja pilih burung kuntul? Burung kuntul bisa terbang menutup gundul dan muka orang. Oh, ya benar. Dan kuntul itu bisa berbaris juga. Benar. Memang kuntul bisa berbaris. Saat itu Yap Hau sudah berputar menghadap ke belakang dan terus menyerang Cian Li Ji. Cian Ii Ji terus lari memutari lawan. Paman mengapa kuntul kok lari-lari seru pendekar Huruhara? Ini namanya holopis kuntul baris-kuntul baris? Ya. Bukankah engkau lihat barisan kuntul itu mengelilingi budak siap ini? Pendekar Huruhara tertawa. Memang saat itu Cian Li Ji bergerak cepat mengelilingi Yap Hau. Sedemikian cepat sehingga Yap Hau seperti dikepung oleh belasan Cian Li. Yap Hau terkejut. Benar dua dia tak menyangka bahwa kakek pendek itu memiliki ilmu ginkeng yang sedemikian saktinya. Setan, dia pun mengamuk, menghantam kalang kabut pada bayangan Cian Li Ji. Plak, 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 plek, plek, plek. Titik terdengar berturut-turut telapak tangan menampar kepala dan muka orang. Ternyata setiap kali Yap Hau menghantam, malah dia yang menderita. Kalau tidak gundunya ditabok, tentulah mukanya ditampar. Berhenti dulu Paman, biarlah aku yang menghitung berapa kali engkau menabok gundunya dan berapa kali engkau menampar mukanya, seru pendekar Huruhara. Selaka, teriak Cian Li Ji, ya benar, aku memang lupa menghitung. Kalau terus-menerus ku tabok gundulnya tanpa hitungan, kasihan, gundulnya itu mumur nanti. Mulai, Paman, 1,2.3, pendekar Huruhara mulai menghitung dan Cian Li Ji pun mulai menambok dan menampar. Seumur hidup belum pernah Yap Hau menelan hinaan semacam itu. Dia seorang jago kelas 1 yang cukup terkenal. Tetapi berhadapan dengan seorang kakek pendek yang tak terkenal, mengapa dia dapat dipermainkan seperti anak kecil saja? Memang ilmu ginkeng atau meringankan tubuh dan Cian Li Ji itu luar biasa sekali. Dia telah bergerak secepat angin puyuh atau seperti bayangan setan. Habis sudah kepala dan muka Yap Hau ditabok dan ditampar Cian Li Ji. Dia benar dua marah bukan main. Apalagi pendekar Huruhara yang menghitung itu tentu mengiring dengan gelak tawa yang terpingkal-pingkal. Aduh mati aku, pikir Yap Hau. Saat itu pendekar Huruhara sudah menghitung sampai 50 kali untuk tabokan dan 50 kali untuk tamparan. Tiba dua Yap Hau mencabut pedang dan terus menyerang dengan ilmu pedang tatmokiam dari perguruan Xiao Lin Mei yang termasyur. Memang hebat sekali perbawa ilmu pedang itu. Tetapi sayang Yap Hau belum tinggi latihannya dan dia tetap kalah jauh dalam ilmu ginkeng dengan Cian Li Ji, maka serangannya itu pun tak berhasil dan dia tetap harus menderita tabokan dan tamparan. Setan pendek, rasakan yang ini, sekonyong-konyong Yap Hau merubah permainan pedangnya. Kini dia melancarkan ilmu pedang Tui Hang Tiam atau pedang pemburu angin dari perguruan Bu Tong Pei. Pun latihannya dalam ilmu pedang itu baru setengah matang. Tetap kepala dan mukanya dibuat tabokan dan tamparan oleh Cian Li Ji. Kepara Tengkau, setangkit, teriak Yap Hau lalu mengganti permainan pedangnya lagi dengan ilmu pedang Tian San Kiam. Juga karya latihannya baru setengah jadi, dia tetap menderita tabokan dan tamparan. Berturut-turut Yap Hau mengganti permainannya pedang. Ilmu pedang perguruan Xiao Lim Pei, Butong Pei, Kun Lun Pei, Gobi Pei, Hoa San Pei dan terakhir dari perguruan Kong Tong Pei. Ini yang terakhir, serunya seraya mengganti permainan pedang dengan ilmu pedang Kong Tong Pei yang disebut Lian Hoan Toh Beng Kiam Huat atau pedang berantai pencabut nyawa. Keistimewaan dari ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Huat itu, sekali menyerang dapat menusuk 18 buah lubang. Tetapi yang mampu dilakukan hal itu rasanya pada dewasa itu sudah tak ada lagi. Demikian pula dengan kepandayan Yap Hau. Dia hanya mampu menusuk empat lubang saja itu pun dia harus belajar mati-matian. Bermula terkejut juga Qian Li Ji menerima serangan ilmu pedang yang hebat itu. Tetapi setelah beberapa jurus, dia sudah dapat menyesuaikan diri dan bahkan mampu melanjutkan tabokan dan tamparannya. Pendekar Huru Harasih tak tahu apa nama bermacam-macam ilmu pedang yang dimainkan Yap Hau itu. Paling-paling dia hanya memuji terapi tidak demikian dengan Wisin K, tokoh aneh dari Himpunan Pengemis atau Kepang itu. Dia terkejut ketika memperhatikan bagaimana Yap Hau dapat memainkan ilmu pedang dari berbagai perguruan yang ternama. Hal itu makin menambah keyakinannya bahwa Yap Hau memang benar murid dari Bute Sien Kun. Kesan yang timbul dalam menakwi Sien K memantulkan gambaran yang menggelisahkan hatinya. Jika Yap Hau mampu memainkan ilmu pedang dari berbagai perguruan ternama, jelas Bute Sien Kun tentu juga mampu. Bahkan bukan hanya mampu, pun tentu jauh lebih hebat dari muridnya. Ah, mungkinkah pendekar Huru Hara mampu menghadapi Bute Sien Kun? Demikian pertanyaan yang menghantui pikiran pengemis itu. Hai, siapa yang berkelahi itu? Hayo, berhenti sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru dan pada lain saat muncullah seorang pemuda yang tampan dan berpakaian mewah. Yap Hau terkejut. Dia hendak menghentikan serangannya tetapi kakek Cian Liji tak peduli. Dia terus berputar-putar seperti bayangan dan tetap melanjutkan tabokan dan tamparannya. Hai, berhenti, dengar tidak engkau teriak pemuda tampan itu. Aku mau berhenti tetapi kakek ini tetap menyerang aku, teriak Yap Hau. Diam dua diagirang atas kemunculan pemuda itu. Walaupun dia belum kenal tetapi dia mempunyai harapan untuk berusaha agar pemuda itu berfihak kepadanya. Memang pemuda itu melihat kalau Cian Liji yang tak mau mendengar permintaannya. Dia marah, hai, kakek pendek, apa engkau tuli teriaknya. Namun Cian Liji tak menghiraukan dan malah menyahut, tunggu kalau sudah dua puluh lima kali lagi, plak, plak. Ia menampar muka dan dan menabok kepala Yap. Hau. Apa dua puluh lima kali itu seru pemuda itu dengan heran. Aku berjanji hendak menabok kepalanya dan menampar mukanya sampai seratus kali. Sekarang baru tujuh puluh lima kali, kurang dua puluh lima kali sahut kakek Cian Liji. Berhenti teriak pemuda tampan itu seraya ayunkan tangan menghwantam. Dia lepaskan pukulan biat gongciang, pukulan membelah angkasa ke arah kakek Cian Liji. Jangan ikut campur bentak pendekar huru hara seraya menampar. Dar, pemuda itu terpental mundur sampai satu meter. Hektometer, siapa engkau bentak pemuda itu seraya menghunus pedang. Pendekar huru hara. Apa itu pendekar huru hara tanyanya sesaat kemudan. Dua tafsiran. Yang mencari huru hara dan yang memadamkan huru hara. Kalau memadamkan huru hara itu memang tugas seorang pendekar, kata pemuda tampan, tetapi mengapa harus mencari huru hara? Di mana terdapat perbuatan dua yang tidak adil, yang lalim, yang menyimpang dari kebenaran, disitulah aku mencari gara-gara. Terutama dalam keadaan dewasa ini di mana negara sedang menghadapi serangan musuh, banyak sekali kaum perampok dan pengacau yang meraja lelah. Siapa engkau tiba dua pendekar huru hara menutup jawabannya dengan membentak. Orang ini kurang waras, pikir pemuda tampan namun ia menjawab juga, aku orang si su nama Hang Liang. Siapa su dan Hang Liang itu? Eh, jangan main dua dengan nama orang. Aku bukan su dan Hang Liang tetapi su Hang Liang, seru pemuda tampan itu, dan aku adalah putra dari keponakan dari Menteri Pertahanan Su Gowat. Menteri Pertahanan Su Gowat. Oh? Ya, jawab su Hang Liang, apa engkau kenal dengan pamanku? Tentu saja, sahup pendekar huru hara, dia seorang menteri yang jujur, setia dan tegas. Dia pernah minta aku supaya bekerja kepadanya tetapi aku belum dapat. Diam dua su Hang Liang terkejut mendengar keterangan itu. Tetapi pada lain saat dia teringat kepada kakek Cian Liji, apakah kakek pendek itu kawanmu? Pamanku. Harap engkau suruh dia berhenti dulu. Mengingat pemuda su Hang Liang itu putra keponakan dari Menteri Pertahanan Su Gowat yang dikagumi maka pendekar huru harap pun sungkan. Dia segera berseru meminta kakek Cian Liji supaya berhenti. Ah, sialan, gerutu kakek itu serayai oncat mundur. Dia berseru kepada Yap Hau, hai, engkau, catat baik dua. Engkau masih berhutang sepuluh tabok dan sepuluh tamparan. Apabila ketemu lagi, engkau harus membayar hutangmu itu. Yap Hau juga mendengar waktu Su Hang Liang menyebut namanya ketika pendekar huru hara tadi. Maka dia pun segera menghampiri kehadapan Su Hang Liang dan memberi hormat. Sukong Chu, terimalah hormat aku orang Shi yang rendah ini. Siapa namamu Yap Hau? Mengapa engkau bertempur dengan kakek pendek itu? Dia memaksa aku supaya memberitahu di mana tempat tinggal Bu Te Sien Kun. Bu Te Sien Kun Su Hang Liang terkejut. Yap Hau mengiakan. Mengapa engkau dipaksa begitu? Apakah Bu Te Sien Kun itu gurumu? Mereka menuduh begitu. Tetapi aku Bu Titik bukan muridnya. Su Hang Liang yang cerdik cepat dapat mengetahui siapa sesungguhnya Yap Hau itu. Sudah lama dia mendengar kemasyuhuran nama Bu Te Sien Kun tetapi selama ini belum pernah ia bertemu. Ia mempunyai rencana sendiri terhadap tokoh sakti itu. Kini setelah menduga bahwa Yap Hau tentu murid dari Bu Te Sien Kun maka Su Hang Liang memutuskan untuk melindunginya. Hai, kakek, apa engkau tak malu seorang tua menghina anak muda tegurnya kepada Tian Li Ji? Mengapa malu? Dia yang menantang aku dan aku pun hanya menambok seratus kali, menampar seratus kali saja. Tetapi kalau dia memang tak tahu tempat Bu Te Sien Kun, mengapa engkau paksa harus memberi keterangan? Lo, hak apa engkau mengurus aku tiba dua Tian Li Ji melengking? Aku adalah putra keponakan dari Menteri Pertahanan Sugohwat, jangan engkau kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Masakan aku seorang tua tak tahu adat balas Tian Li Ji. Mengapa engkau bertanya tentang hak? Itu kan wajar. Aku berkelahi sendiri dengan budak siap itu mengapa engkau campur tangan? Aku berhak untuk menjaga keamanan negara. Barang siapa melanggar peraturan negara akal ku tangkap. Lo, apa pangkatmu? Apa engkau tuli? Bukankah sudah kukatakan aku ini putra keponakan Menteri Sugohwat yang berkuasa penuh mengenai pertahanan dan keamanan negara? Itu kan Menteri Sugohwat bukan engkau. Lalu apa pangkatmu sendiri? Kakek gila. Aku adalah keponakannya keponakan atau putra atau saudara, hubungan dalam keluarga. Bukan hubungan dalam pekeijaan dan tak sanggup pautnya dengan pangkat. Menteri Sugohwat dapat memberi perintah kepada Jenderal Anu, Jenderal Anu. Tetapi apakah engkau dapat memberi perintah? Kalau engkau memaksa memberi perintah, apakah mereka menurut kepadamu? Kakek pendek, engkau terang menghinaku, seru Suhang Liang, terus menghantam. Tapi Cian Liji menghindar ke samping, Seraya mendengus, hektometer, engkau kira aku tak berani kepadamu. Jangan paman pendekar Huruhara memekik Seraya menamparkan tangannya. Jarak ia berdiri dengan Cian Liji terpisah dua lima langkah. Karena melihat Cian Liji hendak menampar muka Suhang Liang, pendekar Huruhara terpaksa mencegah dengan menamparkan tangannya. Plak! Tangan Cian Liji yang sudah diangkat ke atas itu terdampar oleh hamburan angin tamparan pendekar Huruhara Cian Liji menjelat semeter ke belakang. Hai, mengapa engkau hendak membela orang ini Cian Liji geliki mata? Pendekar Huruhara loncat menghampiri, Paman, harap engkau meluluskan permintaanku. Jangan berkelahi dengan Sukong Chu ini. Mengapa? Sudahlah, Paman, turut saja permintaanku, tetapi tidak menyerang aku lebih dulu. Baik, kata pendekar Huruhara, kalau sampai terjadi sesuatu pada Paman, akulah yang menuntut pertanggungan jawabnya. Cian Liji mengangguk lalu berseru kepada Suhiong Liang, tuh dengar tidak kata keponakanku. Kalau engkau berani melukai aku, engkau tentu akan dibalasnya. Sukong Chu, tiba dua yap hao menyelutuk, memang begitulah sikap mereka itu. Liar dan tak tahu adat. Tanda petik. Sebelum Suheng Liang menyahut maka berkatalah pendekar Huruhara dengan bengis, orang siap, jangan cari perkara lagi atau aku tak mau menghentikan pamanku lagi apabila dia menabok kepalamu. Merah muka yap hao. Namun di hadapan Suheng Liang dia tak mau unjuk kelemahan, serunya, karena mengingat dia seorang kakek yang tua renta dan linglung maka aku tak sampai hati membunuhnya. Suheng Liang mempunyai rencana maka dia segera memutus pembicaraan yang bertele-tele itu, sudahlah, tak perlu urusan ini diperpanjang lagi. Sekarang kemanakah engkau hendak menuju tanyanya kepada pendekar Huruhara? Tanpa tujuan, sahup pendekar Huruhara, kecuali bermula memang hendak mencari Bute Sien Kun. Mengapa hendak mencarinya? Dia berani mengganggu barang antaran Jenderal Kuo Kiat yang dipercayakan kepadaku. Oh, tentu menarik sekali cerita itu. Cobalah engkau tuturkan, kata Suheng Liang. Dengan singkat pendekar Huruhara menceritakan tentang peti barang berharga dari Jenderal Kuo Kiat yang hendak dikirim kepada Jenderal Ui Tekong. Ah, kurasa, kata S.N. Hang Liang dengan gaya seorang pembesar berkuasa, soal itu tak penting. Sekarang negara sedang menghadapi peperangan. Perlu apa harus memikirkan soal dua begitu? Bukankah lebih penting dan berarti kalau kita memikirkan soal keselamatan negara? Pendekar Huruhara dan kawan dua terdiam. Nah, kalau kalian masih ada urusan lain, silakan, aku pun juga akan melanjutkan perjalanan lagi, kata Suheng Liang pula. Baik, kata pendekar Huruhara kemudian berseru kepada Yap Hau, orang siap, mari kita lanjutkan perjalanan ke Hai Hang lagi. Yap Hau terkejut. Untung Suheng Liang yang tajam metu dan pikiran cepat berkata. Saudara Yap Hau hendak kuajak pulang ke Lemkia, harap kalian pergi sendiri. Tidak bisa teriak Cian Liji, dia harus ikut kita. Tak apa, kita dapat melanjutkan perjalanan sendiri, pengemis Tua Wisin K. menyelutup. Huruhara pun setuju dan mereka bertiga segera berangkat meninggalkan Suheng dan Yap Hau. Saudara Yap, kata Suheng Liang setelah rombongan Huruhara pergi, Apakah berita pemuda yang mengaku bernama pendekar Huruhara itu benar? Benar, Kong Cu. Apakah Heng Kau tahu apa benda yang disebut mustika Giyokse itu? Tidak, Yap Hau gelengkan kepala, dari Kho Chiang Kung pun tak memberitahu kepadaku. Dari mana dia memperoleh mustika itu Kho Chiang Kung juga tak bilang. Dia hanya menitahkan aku supaya menyelidiki, benda itu berada di tangan siapa. Tujuanmu mencari Li Tiangong di kota Hai Hang juga karena hendak menyelidiki hal itu. Benar. Suheng Liang merenung beberapa saat kemudian berkata, Menilik Jenderal Kho Chiang begitu marah karena kehilangan benda itu dan menilik pula bahwa Bu T. Sin Kun juga turun tangan untuk merampas benda itu, jelas mustika itu tentu sangat berharga sekali. Hektometer, mungkin di dalamnya terkandung suatu rahasia besar. Kemungkinan memang benar begitu, Kongcu. Saudara Yap, cepat Suhang Liang memotong kata dua orang, marilah kita bicara secara terus terang. Ku minta engkau mau mempertimbangkan usulku ini dengan sungguh dua. Baik, Kongcu, silakan mengatakan, kata Yap Hau. Jika engkau mau, kata Suhang Liang, aku dapat mengusulkan kepada paman agar engkau diangkat ke dalam jabatan tentara. Atau jika engkau hendak bekerja, pada Jenderal mana saja, aku dapat mengusulkan kepada Jenderal itu. Terima kasih. Tetapi engkau tahu, kata Suhang Liang lebih lanjut, bahwa orang tentu akan lebih menghargai kedatangan kita dengan membawa sesuatu yang berharga, daripada hanya datang dengan tangan kosong. Maksud Kongcu? Ku tahu engkau tentu memiliki ilmu kepandian silat yang tinggi. Apabila engkau mau masuk ke dalam tentara Beng, mereka tentu akan menyambut kedatanganmu dengan hangat. Lebih dua apabila engkau dapat mengaturkan sesuatu yang amat berharga, engkau tentu akan disambut dengan sepuluh jari. Tampaknya Yap Hau masih belum jelas akankah atas dua Suhang Liang. Saudara Yap engkau tak usah curiga atau takut. Katakanlah yang sebenarnya, bukankah engkau ini murid dan butasin kun? Sudah lama aku sangat mengagumi namanya dan ingin sekali berjumpa namun tak berhasil. Apabila engkau dapat mempertemukan aku kepadanya, aku sungguh gembira sekali. Selama mendengarkan omongan Suhang Liang, Hat Yap Hau berdebar-debar tak keruan. Setelah mengetahui maksud Suhang Liang barulah dia tenang kembali dan berkata, Suh Kong Chu, memang aku mempunyai hubungan dengan Bute Sin Kun. Walaupun tidak dalam ikatan sebagai guru dan murid tetapi sesungguhnya dia telah memberi pelajaran ilmu kepandayan kepadaku. Bagus, secara resmi engkau bukan muridnya tetapi sesungguhnya engkau menjadi muridnya, bukan? Memang perangai paman Bute itu aneh sekali. Mengapa dia berkeras hendak memberi pelajaran silat kepadaku, aku juga tak tahu. Bahkan ketika aku menolak karena aku sudah mempunyai ilmu silat dari warisan keluarga, dia tetap memaksa dan mengatakan bahwa aku tak terikat sebagal guru dan murid dengan dia. Ya, kata Suhang Liang, memang dalam dunia persilatan tak sedikit jumlah tokoh dua yang berwata aneh. Misalnya seperti si pendekar Huruhara dan kakek pendek tadi, tampaknya mereka juga tokoh berkepandayan tinggi yang berwata aneh. Ya, Yap Hao mengiakan, kakek pendek itu memiliki ilmu ginkeng yang luar biasa. Juga tempoh hari aku pernah bertanding dengan pendekar Huruhara. Dia dapat mencomot kancing bajuku tanpa aku ketahui sama sekali. Hektometer, desuh Suhang Liang, soal mereka sih mudah saja. Manusia mempunyai akal. Kalau tidak dapat mengalahkan dengan okol atau tenaga kepandayan, kita harus menggunakan akal. Berbicara mengenai Bute Sin Kun lagi, apakah engkau dapat mempertemukan aku dengan dia? Dapat, kata Yap Hao, tetapi paman Bute itu sukar diduga tempatnya. Dia tak mempunyai tempat tinggal tertentu. Datang dan perginya juga tak dapat diduga-duga. Baik, kata Suhang Liang, kalau begitu, apakah engkau sanggup apabila bertemu dengan Bute Sin Kun untuk menyampaikan keinginanku kepadanya? Katakan kepadanya, bahwa aku mempunyai urusan penting sekali yang perlu kurundingkan dengan dia. Baik, Kong Chu. Bagaimana kalau kita menemui Litian Ong tiba dua Suhang Liang bertanya? Bukankah mereka sudah mengatakan bahwa benda berharga itu berada di tangan paman Bute? Tetapi kita belum tahu jelas apa sesungguhnya benda itu. Apabila sudah tahu dari keterangan Litian Ong barulah kita pikirkan langkah selanjutnya. Apakah kita perlu mencari pamanmu Bute Sin Kun untuk meminta benda itu ataukah cukup kita biarkan saja? Yap Hao menyetujui, benar, Kong Chu. Marilah kita segera ke sana agar tidak didahului oleh iombongan orang dua gila tadi. Keduanya segera melanjutkan langkah menuju ke Hai Hong. Sementara rombongan pendekar huru hara sebelum mencapai Hai Hong, harus mengalami suatu peristiwa lagi. Saat itu mereka terkejut ketika tiba di luar kota Sem Kuan, rakyat berbondong-bondong mengungsi ke luar kota. Hai, berhenti paman sekalian, pendekar huru hara menghadang di tengah jayan, mau kemana saja paman sekalian ini. Ah, hohan, ampunilah kami. Rakyat yang mengungsi itu sering tak berlutut. Minta ampun, kami hanya membawa bekal pakaian dan sedikit tuhang untuk hidup. Harap jangan membunuh kami. Tidak, Parnan sekalian, seru pendekar huru hara, aku bukan perampok. Aku mau bertanya mengapa paman sekalian berbondong-bondong keluar kota ini. Ah, kota telah dibakar prijurit ceng, mereka merampok harta benda rakyat dan mengganggu wanita dua. Terpaksa kami lari mengungsi ke lain tempat. Bagaimana dengan pembesar di kota itu? Apakah mereka tidak memberi perlawanan kepada pasukan ceng tanya huru hara? Ah, hohan, kata salah seorang lelaki tua yang rupanya menjadi juru bicara mereka. Mereka bukan melawan tetapi malah menyambut kedatangan tentara ceng itu dengan gembira. Hai teriak huru hara, mereka malah menyambut musuh. Ya, siapakah nama pembesar itu KHO Tihu, Residen Kahau. Apakah dia masih tinggal dalam kota? Ya, gedung Tihu diberikan sebagai tempat markas tentara ceng. Lho Tihu juga tinggal di situ. Baik, paman sekalian, akan kami antar paman ke gunung yang aman dari gangguan perampok-perampok itu, kata huru hara. Dia segera mengajak rombongan rakyat itu menuju ke sebuah gunung. Celaka tiba dua Cian Liji berseru. Kenapa tanya huru hara? Ada rombongan pasukan berkuda yang menuju kemari, jangan dua mereka pasukan musuh yang hendak mengejar rombongan penduduk ini. Bagus teriak huru hara dengan bergelora, kita memang hendak mencari mereka. Kalau mereka sudah datang sendiri, itu kan lebih baik bagi kita. Wi Cian Pua, kata huru hara kepada pengemiswi Sin Kei, tolong Cian Pua membawa rombongan penduduk ini ke gunung di sebelah depan itu. Biarlah aku dan paman Cian Liji yang menghadapi musuh. Entah bagaimana terhadap huru hara, Sin Kei merasa suka dan menurut saja apa yang dikatakan. Dia segera membawa rombongan penduduk itu menuju ke gunung. Tak berapa lama memang benar muncul rombongan pasukan berkuda. Tak kurang dari lima puluh prajurit berkuda sedang mencongkelangkan kudanya menuju ke tempat huru hara. Ah, prajurit dua ceng, kata huru hara ketika pasukan berkuda itu makin dekat. Biar saja, kita sikat mereka semua, seru Cian Liji sambil menggosok-gosok tinjunya. Paman Cian, kata huru hara, kita hanya berdua dan mereka berjumlah peluhan orang. Mereka naik kuda dan bersenjata lengkap. Kita harus hati dua kaki, paman. Jangan khawatir, Hiantit. Pamanmu tentu takkan mengecewakan harapanmu, kata Cian Liji dengan busungkan dadanya yang penuh bulu. Pasukan berkuda itu cepat tiba dan terus berputar memencar diri membentuk sebuah lingkaran untuk mengepung huru hara dan Cian Liji. Kemudian salah seorang perwira yang rupanya menjadi pimpinan pasukan, melantang, Hai, siapa kalian berdua ini? Aku manusia seperti engkasa ru Cian Liji. Melihat perwuju dan kedua orang itu, seorang kakek pendek yang rambutnya masih hitam dan seorang pemuda yang dandanannya seperti seorang pendekar nyentrik karena kepalanya tumbuh dua kuncir, Perwira itu geli. Dia tertawa gelak dua ketika mendengar jawaban yang lucu dari kakek pendek itu. Ya, benar, engkau memang manusia. Tetapi mengapa manusia kok seperti Kura Dua? Tanya si perwira pula. Rupanya perwira itu juga suka Yener. Memang kemungkinan aku dulu keturunan Kura Dua, sahut kakek Cian Liji, Tetapi kalau engkau dulu kemungkinan berasal dari Kura. Kini anak pasukan yang tertawa sedang perwira itu merah pada mukanya karena dikatakan dari keturunan Kura. Kakek Kate, jangan kurang ajar bentaknya dengan mati melotot. Eh, marah, gumam Cian Liji, enak saja kalau ngomong. Manusia masakan dikata berasal dari Kura Dua, Sekarang kalau orang mengatakan engkau sebagai keturunan Kura, engkau marah. Hul mau cari menang sendiri, ya? Perwira pasukan Ceng itu terbeliak. Biasanya orang kalau dikerumuni prajurit apalagi prajurit berkuda, tentu sudah gemetar tak dapat bicara. Tetapi mengapa kakek pendek ini malah berani menyemprot pimpinan pasukan yang mengepungnya? Kakek dan barangkali orang ini pikir perwira, siapa namamu bentak perwira itu? Untuk apa engkau tanya namaku itu? Perwira itu tertegun. Anak buahnya tertawa sehingga dia malu, Kakek, aku adalah seorang perwira pimpinan pasukan berkuda ini. Terserah saja tuh kasyan Liji. Engkau jawab pertanyaanku yang jujur seru perwira itu pula, kemanakah larinya rombongan penduduk yang mengungsi dari kota San Kuan tadi? Tiba dua kakek kyan Liji tertawa keras. Tertawanya bukan seperti tawa orang tetapi menyerupai kuda meringkik. Engkau pimpinan pasukan berkuda dan aku hanya rakyat kecil. Kalau engkau tak tahu mengapa mengharuskan aku tahu. Silakan cari sendiri. Bukankah engkau mendapat gajih dari kerajaan Ceng? Masakan hanya mau terima gajihnya tak mau bakar jatitik. Kakek Edan, tutup mulutmu bentak perwira itu dengan murka. Jika engkau berani menghina aku, perwira kerajaan Ceng, tentu akan ku tangkap. Kemudian cepat perwira itu beralih kepada pendekar huru hara. Hai, bung, apa engkau tahu rombongan rakyat yang mengungsi keluar dari kota tadi? Pendekar kesiangan bukan, pendekar nyentrik ha, 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 ha. Tanda petik. Terdengar ejek dan tawa dari pasukan berkuda yang mengepung huru hara serta cian liji. Perwira, engkau tahu aturan atau tidak bentak huru hara? Apa maksudmu perwira Ceng terkesiap? Kalau engkau mau bertanya, bukan begitu caranya. Masakan engkau biarkan saja anak buahmu mengejek dan menertawakan aku. Apa engkau seorang perwira yang tak bercus mengurus anak buah? Perwira itu mengacungkan tangan memberi isyarat supaya anak buahnya diam. Hayo, lekas jawab, kemana rombongan rakyat itu serusi perwira pula? Sebelum ku jawab, sukalah engkau mengatakan, perlu apa engkau mencari mereka? Mereka berani menentang pada kerajaan Ceng Sahut perwira. Menentang? Apakah mereka melawan meninggalkan rumah, membakar semua miliknya? Merusak sawah dan ladang sehingga kehidupan dalam kota menjadi sepi seperti kota mati lalu melarikan diri. Apa itu bukan melawan kerajaan Ceng namanya? Aku juga seorang rakyat kecil kata huru hara, tak mungkin rakyat akan lari apabila diperintah oleh penguasa yang bijaksana. Kebanyakan setelah menang, prajurit dua tentu mengganas harta benda penduduk dan mengganggu kaum wanitanya. Bangsat engkau juga berani menghina pemerintah Ceng teriak perwira itu terus memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak, tangkap kedua pemberontak ini. Cian Liji justru hendak bergerak tetapi dicegah huru hara, jangan, aku mempunyai siasat lain. Biar kita ditangkap saja, bisiknya. Memang aneh kelihatannya tetapi nyata, kakek Cian Liji itu, kalau terhadap lain orang tentu membantah dan mendebat, tetapi kalau terhadap huru hara dia selalu menurut. Ha, ha, tak perlu kalian harus ngotot mengeluarkan tenaga. Kalau kami berdua mau melawan, apa kalian mampu menahan amukan kami berdua? Tetapi aku tak mau berbuat begitu, kami mau menyerahkan diri saja seru huru hara. Wah, sombongnya, tiba dua seorang prajurit Ceng yang bertubuh tinggi besar berseru. Kalau tak percaya, boleh coba El Saud huru hara yang tiba dua timbul pikirannya untuk memberi bajaran kepada prajurit itu. Sebenarnya si perwira sudah mau menerima penyerahan diri huru hara tetapi ketika mendengar kata dua prajurit anak buahnya dan kemudian tantangan huru hara, dia pun ingin tahu sampai di mana kesaktian pendekar huru hara itu. Dia berpaling ke arah prajurit itu dan memberi anggukan kepala. Prajurit itu ajukan kudanya dan terus mengempelangkan tombaknya kepada huru hara. Huru hara menghindar dan menyambar ujung tombak lalu ditariknya, huh prajurit. Ceng yang bertubuh tinggi besar itu pun terpelanting jatuh dari kudanya. Nih tombakmu, seru huru hara seraya lemparkan tombak yang direbutnya kepada prajurit itu. Malu prajurit itu bukan alang kepalang. Dalam satu gebrak saja dia sudah rubuh. Maka setelah menyambuti tombak, dia hendak menebus kekalahannya. Serentak ia menyerang huru hara dengan buas. Uh prajurit itu menjerit kaget ketika tiba dua huru hara. Menghilang dari hadapannya dan awah, ia menjerit kesakitan ketika telinganya dijiwir sekeras-kerasnya. Bang Sat, aku akan mengadu jiwa dengan engkau prajurit itu berputar dan terus menusuk tetapi sasarannya menghilang pula dan kalau tadi telinga kiri sekarang telinga kanannya yang dipelintir sekeras-kerasnya. Karena tahu siapa yang memelintir, prajurit itu pun berusaha untuk menahan sakit dan tak mau menjerit. Hanya wajahnya yang menyeringai seperti harimau tertawa. Bukan kapok karena mendapat kopi pahit itu, kebalikannya prajurit itu malah makin kalap. Dia menyerang huru hara dengan kalap. Rupanya huru hara jengkel juga. Setelah menyelingap ke belakang orang, dia terus menerkam prajurit itu, diangkatnya dan terus dilemparkan ke arah kawannya, terima kawanmu yang bandel ini seru huru hara. Untung tubuh prajurit itu dapat disambut oleh seorang prajurit berkuda lainnya. Melihat kesaktian pendekar yang dandanannya nyentrik itu, terlongonglah rombongan pasukan berkuda ceng itu. Engkau menyerah atau tidak bentak perwira mereka? Siapa bilang tak mau menyerah, huru hara balas. Membentak. Ikat kedua pemberontak ini seru perwira itu pula kepada anak buahnya. Hai prajurit ceng, jangan keliwat menghina, teriak huru hara, Aku rela menyerahkan diri, mengapa masih hendak kalian borgol? Tidak, kalau kalian mau memborgol, aku takkan serahkan diri. Bawalah kami ke hadapan jeneralmu. Rupanya perwira itu menyadari bahwa huru hara dan cian lijai memang sakti. Kalau disiksa akan diborgol, mereka tentu akan mengamuk. Memang mungkin pasukan berkuda yang berjumlah 50 orang itu dapat membunuh mereka, tetapi ia yakin anak buahnya tentu juga banyak ya, korban jiwa. Daripada harus mengorbankan jiwa anak buahnya, lebih baik kedua orang ini dihadapkan saja kepada panglima mereka supaya dijatuhi hukuman, pikir perwira itu. Baik, tetapi kalau engkau coba hendak melarikan diri, aku tak dapat menjamin keselamatan jiwamu lagi, seru perwira itu. Begitulah dengan diiring oleh pasukan berkuda yang bersenjata lengkap, huru hara dan cian lijai dibawa masuk ke dalam kota Semkuan. Kemudian langsung dibawa ke markas tentara Cheng yang menempati gedung residen Tihau kota itu. Sepanjang jalan huru hara sempat memperhatikan bagaimana sepi jalan dua dalam kota sehingga kota itu mirip sebuah kota mati. Dengan diantar oleh perwira itu sendiri maka huru hara dan cian lijai dibawa masuk menghadap pimpinan pasukan pendudukan kota Semkuan. Dia seorang buahan yang bertubuh kekar, berpangkat sangkau atau kolonel, namanya Totai. Lapor, ketika mengejar rakyat yang melarikan diri, kami berjumpa dengan kedua orang hon ini. Mereka tahu kemana rombongan rakyat itu tetapi tak mau memberi tahu kepada kami. Bahkan malah menantang berkelahi pada salah seorang anak buah kami, seru perwira itu sambil memberi hormat. Kolonel Totai heran melihat perwuju dan kedua tawanan yang dibawa kehadapannya itu. Yang satu seorang kakek pendek dan yang satu seorang pemuda yang memakai kain kepala tetapi dua buah kuncirnya mencuat keluar seperti sepasang tanduk. Hai, siapa engkau tegur Totai? Huruhara? Huruhara? Apa itu Lontianti? Lontianti ulang Totai pula. Melihat itu Kho Tihu yang menyerahkan kota Semkuan kepada tentara Cheng dan saat itu duduk samping Totai segera memberi penjelasan hal Lontianti. Nama pendekar Raneh itu artinya adalah Huruhara. Dan engkau kakek pendek tegur Totai. Cian Liji. Cian Liji. Apa itu kembali Totai heran? Kho Tihu segera menerangkan bahwa Cian Liji itu berarti telinga seribu ii. Apa engkau dapat mendengar sampai sejauh seribuli Totai makin heran? Jangankan seribuli, bahkan detak jantungmu pun aku dapat mendengar. Hektometer, akanku coba, kata Totai, coba engkau katakan apa yang sedang ku ucapkan dalam hati. Mudah sekali, sahut Cian Liji, tetapi aku tak mau mengatakan. Mengapa? Perlu apa mengatakan kalau tanpa imbalan suatu apa dan barangkali kakek ini? Tawanan masakan. Menuntut imbalan, pikir Totai. Tetapi karena yakin kakek itu tentu tak mampu menebak isi hatinya maka dah menyetujui. Baik, ku beri kelonggaran engkau mau minta apa saja? Nah, begitu baru karyang layak, gumam Cian Liji, aku minta supaya diadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan tentara Cheng yang berhasil menduduki kota ini. Nanti kita adu minum arak. Siapa yang paling banyak minum, dia yang menang dan dapat imbalan lagi. Karena sejak menduduki kota itu Totai belum sempat mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan dan menghibur para prajurit maka permintaan Cian Liji itu pun disetujuinya. Ya, baik, katanya, sekarang lekaslah engkau katakan. Apa yang engkau ucapkan dalam hati, kata Cian Liji dengan nada seperti seorang pujangga tak lain adalah begini, tak mungkin kakek itu tahu batinku. Totai terkesiap. Memang begitulah yang dikandung dalam hatinya. Dia tak percaya kalau Cian Liji tahu isi hatinya. Totai seorang jujur. Kebetulan dia suka dengan orang yang pandai, terutama apabila orang itu memiliki ilmu silat tinggi. Dengan sportief, dia membenarkan tebakan Cian Liji. Kapan pesta itu akan diadakan tanya Cian Liji, nanti malam. Mendengar itu beberapa perwira Cheng yang hadir dalam ruangan itu bersorak gembira. Diam dua mereka berterima kasih kepada kakek Cian Liji. Kemudian Totai beralih kepada Huruhara tanyanya, engkau memakai nama Huruhara, tentu ada maksudnya, bukan? Ya. Katakan apa maksudnya? Leontian T artinya mengacau dunia atau dunia kacau titik. Sesuatu yang kacau tentu timbul Huruhara. Nah, akulah seorang pemburu dan pencipta Huruhara. Kegemaranku memang menikmati Huruhara. Hektometer, garang juga, desus Totai. Tetapi berdasarkan modal apa engkau berani mengangkat diri sebagai pemburu dan pencipta Huruhara itu? Modalku hanya satu, kebenaran. Kebenaran Totai mendecak mulut, padahal kebenaran itu sukar ditentukan. Masing dua mengaku benar. Tidak, seruhara, memang kebenaran itu banyak jumlahnya, tetapi kebenaran yang semu. Sedang kebenaran yang sejati hanyalah satu. Lo, seperti pujangga sajalah engkau mengeluarkan kata dua, seru Totai. Coba katakan bagaimana kebenaran yang sejati itu. Mudah, sahut Huruhara, semudah orang membalikan telapak tangannya. Tetapi orang memang gemar mempersukar, gemar merangkai falsafah yang muluk sehingga mengaburkan pengertian yang sesungguhnya dari apa yang hendak diterangkan. Ah, rupanya engkau ahli falsafah. Sebenarnya falsafah itu sudah ada pada saat Tian mencipta bumi dan langit. Setua kehidupan itu sendiri karena falsafah itu tak lain adalah care dan pandangan hidup. Hektometer, tak nyana seorang nyentrik dapat menguraikan tentang falsafah, diam dua Totai membatin. Kalau begitu, setiap manusia itu mengerti falsafah tanyanya. Soal mengerti atau tidak, itu tergantung pada masing dua orang. Tetapi yang jelas, setiap manusia, sejak lahir sudah mempunyai falsafah. Sejak lahir? Apa buktinya? Waktu dilahirkan, bayi tentu menangis, sudah merupakan falsafah hidupnya bahwa tentu akan menghadapi berbagai nerita dalam hidup ini. Pernahkah engkau melihat bayi lahir tak menangis tetapi tertawa? Pernah tiba dua kakek Tian Li Ji berteriak huru-hara dan Totai terkejut dan memandang kakek pendek itu, siapa bayi itu tanya Totai heran. Aku sendiri, kata Tian Li Ji. Lo, bagaimana engkau tahu ibu bapakku yang kasih tahu, mengapa engkau tertawa? Katanya, waktu aku lahir, aku kalung usus. Tetapi selain melilit leher, ujung usus itu menyusup ke dalam keti aku sehingga karena geli aku terus tertawa-tawa saja titik. Titik. Tanda petik. Celaka, Totai mengeluh dalam hati, eh dan ini dia atau aku? Sudah jelas dia seorang kakek limbung mengapa aku mengajukan pertanyaan kepadanya. Leontian Te, coba engkau terangkan bagaimana kebenaran yang sejati itu ia cepat beralih kepada huru-hara lagi. Jika engkau berbuat sesuatu engkau merasa jengah, malu dan tak enak dalam hati, itu tandanya perbuatanmu itu tak benar. Kebalikannya kalau engkau merasa bahagia dan damai dalam hati, itu tandanya perbuatanmu itu benar, kata huru-hara. Tetapi banyak orang yang mengaku bahwa yang dilakukannya itu benar, kata Totai. Ah, itu hanya soal gengsi atau kepentingan. Tetapi cobalah suruh diatanya pada hati nuraninya, tentulah lain jawabannya. Misalnya tentara kerajaan Cheng yang menyerang negara kerajaan Beng ini. Dengan segala dalih alasan, orang Cheng tentu mengatakan benar. Tetapi cobalah heningkan pikiran menyelam ke dalam lubuk hati nuraninya. Apakah bahagia dan enak hati kalau merampas tanah orang itu? Kerajaan Beng sudah lapuk. Menteri dua korup dan jenderal dua tak becu saling cakar-cakaran berebut daerah. Tidakkah sesuatu yang sudah busuk itu harus diganti dengan yang baru Totai melontarkan pertanyaan tajam? Itu dalih bangsamu tetapi bagi bangsa Han tentu lain rasanya. Kalau memang sudah sedemikian bobrok, pemerintahan Beng, seharusnya lah kalau diganti, yang mengganti dan memperbaiki adalah rakyat Han sendiri. Nyatanya tak seorang pun dari bangsamu yang berani bergerak untuk menumbangkan pemerintahan Raja Beng oleh karena itu terpaksa kami, bangsa Boan, bertindak. Jika tak ada orang maka aku yang akan tampil untuk merombak pemerintahan Kerajaan Beng itu, asal pasukan Cheng segera angkat kaki dari negara ini. Engkau? Ya. Buktikan sendiri, kalau kalian sudah pergi dari bumi ini, aku tentu akan mengajak kaum pendekari yang cinta tanah air untuk bergerak menangkap kawurn Menteri Dorna dan Jenderal Bebodoran itu. Kalau aku tak menetapi janjiku ini potonglah leherku. Totai terkesiap. Dia seorang jago yang berani, gagah dan menjunjung kesetiaan terhadap negara. Dia senang melihat seorang yang mempunyai sikap dan pembek seperti dia, walaupun orang seorang musuh. Sebaliknya Kho Tihu merah mukanya. Serentak dia berseru, tuci yang kun, i e bih baik tak usah meladeni orang semacam dia. Dia jelas seorang pemberontak yang hendak menentang kekuasaan kerajaan Cheng. Lebih baik hukum mati saja. Hai, ha, ha, huru hara tenawa gelak dua, aneh, aneh, sungguh aneh. Kenapa tegur totai baru kali ini aku tahu, seru huru hara, bahwa seorang budak berani memberi perintah kepada majikannya. Bukan main marah Kho Tihu dimaki sebagai budak. Serentak dia berbangkit dan menuding huru hara, bangsat, engkau berani menghina seorang pembesar. Pembesar ejek huru hara, di metrakyat hon, engkau bukan pembesar tetapi seorang pengkhianat. Dalam anggapan orang Cheng, engkau juga bukan pembesar tetapi seorang budak. Salahkah kalau aku mengatakan begitu? Jahanam, kupotong lehermu Kho Tihu serentak mencabut pedang hendak maju menghampiri huru hara. Tetapi dibentak totai, jangan bergerak, duduklah. Kho Tihu tertegun. Ia hendak membantah tetapi totai sudah berkata kepada huru hara, engkau seorang jantan yang berani. Bangsa Cheng menghargai seorang yang gagah berani. Untuk melengkapi penghargaanku, engkau akan ku coba. Totai bertepuk tangan dan tampilah seorang lelaki tinggi besar, tangan dan dadanya penuh bulu yang lebat. Leontian Te, cobalah engkau ciptakan gara dua dengan pengawalku kolok ini, seru totai. Kakek Gan Liji hendak maju tetapi dicegah huru hara, biar aku yang menghadapinya, bisik huru hara. Huru hara tak tahu si tinggi besar kolok hendak mengajaknya berkelahi dengan care apa. Tahu dua tangan kolok yang besar sudah mencengkeram tengkuk dan tahu dua pula dia sudah diangkat ke atas, diputar-putar lalu dilempar oleh kolok. Uh, huru hara bergeliatan dan berusaha agar jangan sampai jatuh terbanting ke lantai. Walaupun agak terhuyung-huyung namun ia berhasil menginjakan kakinya ke lantai waktu melayang turun. Terdengar sorak tertawa dari KHOTU dan beberapa perwira yang berada dalam ruangan itu. Hanya totai yang kerutkan kening. Diam dua ia kejut melihat kepandayan huru hara. Ia tahu bagaimana kekuatan kolok. Kolok dapat seekor kerbau dan melemparkan sampai beberapa tombak jauhnya. Manusia bertubuh kecil seperti huru hara, tentu akan lebih jauh lagi jaraknya dan tentu akan terbanting, kalau tidak remuk tulangnya paling tidak tentu pingsan. Huru hara maju menghampiri ke muka kolok lagi dan menantang, hayo, lemparkan lagi, raksasa. Kolok deliki matuk karena disebut raksasa itu. Titik melangkah maju dan segera merentang, kedua lengan hendak mengangkat tetapi tiba dua dia meraung dan menyurut mundur, aduh. Sekalian orang terkejut dan memandang apa yang terjadi pada raksasa itu, kolok menunduk dan mengusap-usap dadanya. Astaga, ternyata dada kolok yang penuh bulu itu sekarang sudah bersih dan berwarna merah karena berlumur bintik dua darah. Kini orang tahu apa yang terjadi. Bulu dada kolok telah dicabut habis oleh huru hara. Orang hanya tertawa geli tetapi tidak demikian dengan totai. Selain geli juga diam dua dia terkejut akan kepandayan huru hara yang dalam waktu sekejap dapat mencabut habis bulu dada kolok. Kolok marah. Dia terus lari menghampiri huru hara, menyambar tubuhnya dan lalu diangkat dan diputar-putar untuk dilemparkan. Orang dua, terutama KHO Tihau sudah siap bersorak untuk menyambut adegan huru hara terbanting di lantai. Tetapi mereka terbelalak karena sampai beberapa waktu kolok tidak juga melemparkan huru hara, melainkan masih tetap diputar-putar saja. Lempar saja. Lempar saja terdengar suara orang berteriak-teriak menganjurkan. Tetapi entah bagaimana kolok tetap memutar-mutar saja. Wajahnya mengerut seperti orang yang tengah mengangkat gunung. Rupanya totai memperhatikan hal itu. Dia heran juga. Apa yang menyebabkan kolok tak dapat melemparkan tubuh huru hara yang sedang diputarnya itu? Hiantit, awas tei yak cian liji yang khawatir. Tak apa, paman. Bagaimana engkau rasakan? Seperti terbang melayang-layang di angkasa paman. Wah, enak kalau begitu. Lumayaan. Hiantit, mengapa dada si raksasa menjadi gundul teriak cian liji pula. Pindah tempat. Eh, bulu dada bisa pindah tempat ya. Pindah kemana? Kemukanya. Sahut huru hara. Dan ketika cian liji memandang kolok, dia terus tertawa keras, benar, benar, aha, sekarang dia berubah menjadi kera raksasa. Sekalian orang pun segera memandang ke arah kolok. Mereka terkejut ketika melihat wajah kolok penuh bertumbuh bulu rambut. Apalah yang dikatakan cian liji memang tepat. Kolok tampak seperti seekor kera raksasa. Lebih terkejut pula ketika mereka melihat kaki kolok mulai melekuk dan tubuhnya makin lama makin turun ke bawah sampai akhirnya berjongkok. Dia sudah tidak dapat memutar-mutar tubuh huru hara lagi melainkan hanya mengangkat di atas kepalanya. Huak. Pada lain kejap raksasa kolok menggembur dan muntahkan segumpal darah. Tangannya lungulai dan huru hara pun melenting berdiri. Paman, kasih minum anggurmu seru huru hara ketika melihat keadaan kolok. Cian liji lari menghampiri. Saat itu kolok berjongkok diam. Tanpa ditanya lagi, cian liji terus mencengkam mulut kolok sehingga ternganga lalu dituang dengan arak dalam guci yang diambil dari dalam bajunya. Sudah, jangan engkau habiskan. Enak saja engkau, gerutu cian liji seraya lepaskan cengkeraman mulut kolok. Kalau bukan keponakanku yang menyuruh, sekalipun engkau berlutut di hadapanku, tak nanti ku berimu minum arakku yang istimewa ini. Beberapa saat kemudian kolok dapat berdiri. Dia memang kasar tetapi jujur. Dia menghampiri huru hara, terima kasih atas kebaikan hohan yang memberi arak obat. Salah, seru huru hara, bukan aku tetapi pamanku itu yang punya arak. Terima kasih, kakek, kata kolok. Kakek? Kapan aku menikah dengan nenekmu lengking cian liji? Mendengar itu kolok terlongong tetapi semua orang tertawa. Kolok, tiba dua totai berseru, apa yang terjadi padamu? Entah bagaimana tiba dua kurasakan tanganku melekat pada tubuh pemuda itu. Berulang kali hendak ku lemparkan tetapi tak dapat. Dan celakannya makin lama tubuhnya makin berat sehingga aku tak kuat bertahan lagi, kata si raksasa yang jujur. Totai geleng dua kepala, ini suatu pelajaran agar apabila menghadapi lawan, jangan mengabaikan kekuatan lawan. Dan kalau berkelahi, jangan hanya pakai kekuatan tenaga tetapi juga harus memakai otak. Mengerti? Kolok mengiakan. Dan totai suruh dia mundur kemudian berkata kepada huru hara, engkau memang hebat sekali, Leon Tianti. Sekarang engkau boleh beristirahat dulu bersama pamanmu. Eh, apakah engkau tak mau membebaskan kami cian liji melengking lagi? Apa engkau sudah lupa, kakek linglung balas totai? Lupa apa cian liji melongo? Bukankah engkau minta dipestakan? Nah, nanti malam engkau boleh hadir dalam pesta yang akan kuadakan. Bagus, bagus, teriak cian liji, pesta selain dapat menambah geirah, pun dapat menjadi jembatan persahabatan. Coba saja, kalau engkau mengadakan pesta setiap malam, bukankah engkau akan mendapatkan banyak sahabat? Benar, sambut totai, memang aku akan mendapat banyak sahabat tetapi aku kehilangan seorang sahabat yang paling baik di dunia. Siapa? Sahabatku yang bernama si Fulus. Aduh mati aku, setu cian liji, itulah jahatnya Fulus. Dia akan menjadikan setiap orang, entah bangsa apa saja, menjadi budaknya. Tetapi ingat, jangan engkau mau menjadi budak uang tetapi jadilah tuannya. Bagaimana maksudmu? Jika terlalu menyembah uang, memuja si Fulus, kita tentu menjadi budaknya. Tetapi kalau kita dapat mempergunakan menurut kehendak hati ini, kita menjadi tuannya. Seperti aku, inilah contohnya. Coba kalian geledah badanku, aku tentu tidak punya uang. Mengapa? Karena aku tak mau jadi budak uang. Loh, lalu bagaimana engkau akan hidup? Tentu saja hidup, sahut cian liji, aku bisa makan di rumah makan, minum arak dan mendapatkan apa yang ku kehendaki walaupun aku tak punya uang. Mencuri atau merampok? Tidak teriak cian liji, mereka senang memberikan kepadaku. Kalau perlu aku jual tenagaku kepada mereka. Sudahlah, silakan kalian beristirahat, kata totai lalu menyuruh seorang prajurit untuk mengantarkan pendekar huru hara dan kakek cian liji ke ruang yang disediakan untuk tetamu. Paman, kata huru hara setelah berada berdua dengan cian liji, kita harus hati dua dalam perjamuan nanti. Hati dua bagaimana? Jangan sembelarangan makan dan minum sebelum yakin makanan atau minuman itu tak mengandung racun atau bius. Ou Terima kasih telah menonton!